Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani Kali ini Kita akan melihat Itu kebun singkong Yang dikombinasikan dengan kebun Tanaman jagung Tanaman singkong dikombinasikan Atau ditumpang sari dengan tanaman jagung Ini jagungnya cukup bagus Dan singkongnya juga cukup bagus Tumbuhnya Ini singkong Ini caranya itu Dengan sama Waktu tanamnya Jadi Singkong ditanam Jagung juga ditanam Jadi Kalau misalnya ingin Mendapatkan keduanya Bagus-bagus Ya harus Sama penanamannya Kalau misalnya Dibeda-bedakan Atau Yang satu didahulukan Yang satu di Kemudian Kita tidak akan Bisa melihat Hasilnya seperti Sekarang Jadi Kalau misalnya Singkongnya Lebih dahulu Singkong ini akan Tumbuh Cepat besar Makanya Jagungnya nanti Akan Tidak Berkembang Dengan maksimal Atau Kita dahulukannya Jagung Singkongnya Tidak akan Tumbuh Dengan maksimal Akan Tumbuh Lambat Perkembangannya Nah ini Sistem Tanamnya Itu Mungkin Jarak Singkong Antara Singkong Yaitu 2 meter Jadi Singkong Dengan Singkong Lagi 2 meter Nah Itu Di tengah-tengahnya Ditanam Jagung Jadi Begitulah Caranya Kalau Misalnya Beda Dari ini Maka Kami Tidak Menjamin Bahwa Tanaman Yang Ditanam Itu Bagus Kalau Ini Sudah Bisa Kita Lihat Kita Lihat Kesana Sama Bagusnya Untuk Tanaman Tanam Tidak Ada Yang Saling Merugikan Saling Menguntungkan Tapi Ini Rumputnya Harus Diversikan Kalau Ada Sudah Panjang Rumputnya Ini Coba Kita Lihat Kesana Sengkong Cukup Bagus Rumputnya Mayagung Pun Cukup Mantap Buahnya Jadi Supaya Tanaman Singkong Dan Jagung Ini Tidak Ada Ada Airnya Ketika Hari Itu Musim Hujan Jadi Kita Buat Parit Dangkal Aja Supaya Air Disini Mengalir Diparit Parit Ini Jadi Jadi Di Sekeliling Kebun Kita Itu Gali Parit Ini Singkong Ini Sangat Rentan Dengan Air Banyak Air Di musim Hujan Sangat rentan Singkong Kita Ini Mungkin Kalau Misalnya Singkong Ini Terendam Air Itu Akan Busuk Atau Bisa Menyebabkan Tanaman Itu Mati Dan Juga Untuk Menanam Singkong Ini Kita Harus Dipupuk Singkong Tidak Bisa Kita Tanam Dan Kita Nantikan Hasilnya Saja Singkong Ini Harus Dipupuk Sepaling Tidak Dua Kali Pemupukan Jadi Jagung Juga Dipupuk Dengan Dua Kali Pemupukan Seperti Biasa Untuk Singkong 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 Juga dipupuk Jadi Jarak Antara Singkong Dengan Singkong Ini Mungkin Sekitar Satu Setengah Meter Satu Setengah Meter Atau Satu Meter Juga Boleh Satu Setengah Meter Antara Bedengan Yang Satu Dengan Bedengan Singkong Yang Satu Lagi Itu Mungkin Dua Meter Di Tengah Tengah Baru Ditanam Jagung Sahabat Tani Mungkin Itu Saja Yang Bisa Kita Bagikan Pada Kali Ini Mudah Mudah Sahabat Tani Bisa Mendapatkan Pelajaran Dan Manfaat Dari Video Ini Dan Jangan Lupa Di Like Comment Dan Subscribe Videonya Assalamualaikum Walaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih